Rasa peduli akan sesama diwujudkan oleh Relawan Seci Bandung. Ya, dengan meningkatnya pandemi COVID-19, Relawan Seci Bandung menyeluruhkan bantuan berupa alat pelindung diri dan masker di beberapa rumah sakit di kawasan Bandung. Berikut iputannya untuk Anda. Kasus penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia terus meluas. Sejumlah provinsi menyatakan kejadian ini sebagai bencana, termasuk Jawa Barat. Maka dari itu, upaya dalam mencegah penularan wabah semakin meluas, Yayasan Buda Seci Bandung turut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan membagikan masker bedah serta alat pelindung diri bagi rumah sakit yang berada di kota Bandung. Setiap rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti RS Hasan Sadikit mendapat 6.000 masker dan 30 PDP, RS Bayangkara Sartika Asih 4.000 masker, RS Immanuel 1.500 masker, RS Santo Yusuf 5.000 masker, dan Puskes Mas Garuda 1.000 masker. Kegiatan tersebut terlaksana pada 23 Maret 2020, serta setiap perwakilan rumah sakit mengambil langsung ke Cingsa Seci Bandung di Jalan Jenderal Sudirma nomor 628. Hari ini kita bersyukur telah bisa membantu meringankan beban atau rumah sakit yang sebetulnya kita juga baru bergerak. Kesannya mungkin ini adalah satu lagi bahwa Yayasan Buda Cuci peduli kepada keadaan darurat ini. Tujuan utamanya sedapat mungkin membantu pemerintah, membantu lembaga ini sosial, rumah sakit untuk mengatasi kekurangan-kekurangan alat-alat yang dibutuhkan, diantaranya seperti masker, alat tes, dan baju pelindung itu. Lalu kita akan itu juga kepada masyarakat, sebisa-bisanya berhati-hati untuk menjaga diri, ikut adalah langkah-langkah apa yang ditelah sama pemerintah, dan juga menjaga diri, juga bersyukur kalau yang bisa menyumbangsi kepada sesama. Terima kasih banyak kepada Yayasan Bunda, atas sumbangannya 6.000 PC sama 30 pasang baju. Kami terima kasih untuk terima sumbangan ini, untuk kami sebarkan ke petugas kami yang di ring 1, karena memang betul baju sangat penting banget, terutama masker. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua di ring 1 dan ring 2. Sekarang posisinya sudah ada sampai ke ring 2, dan mudah-mudahan manfaatnya ini lebih banyak lagi, dan kami masih menerima uluran tangan atau sumbangan-sumbangan yang berbentuk apapun yang akan disumbangkan ke rumah sakit, kita bakal terima. Peristiwa ini telah menjadi perhatian besar bagi dunia. Bahkan badan dunia WHO menyatakan bahwa virus ini telah menjadi pandemi global. Beberapa negara pun telah melakukan karantina diri, atau yang disebut dengan lockdown. Yayasan Buda Seci pun berupaya dalam memutus rantai penularan COVID-19, dengan memberikan bantuan masker, serta kebutuhan medis lainnya yang disebar ke seluruh negara. Salah satunya adalah Indonesia. Di samping itu, Master pun mengajak para relawan seci untuk bervegetarian. Karena hal tersebut dapat mengurangi dampak penularan virus. Dengan menghargai sebuah kehidupan dari seluruh makhluk, berarti dapat menyeimbangkan kesehatan di dunia ini. Semoga kontribusi Seci dapat membantu masyarakat menanggulangi penularan virus COVID-19. Tim Liputan, JensanMate.